Intro Malam pemirsa Anda menyaksikan presisi update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo resmi melepas kontingen Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2023. Menpora menargetkan Indonesia bisa memetik setidaknya 60 medali emas dalam SEA Games tahun ini. Presiden Joko Widodo resmi melepas kontingen Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2023. Pelepasan Squad Garuda berlangsung di halaman Istana Negara Jakarta selasa 2 Mei 2023. Presiden Joko Widodo resmi melepas 599 atlet yang akan bertanding pada 31 dari 36 cabang olahraga yang dipertandingkan di pesta olahraga 2 tahunan terakbar di ASEAN itu. Hari ini saya akan melepas kontingen SEA Games ke 32 ke Kampoja. Atletnya sebanyak 599 atlet. Di SEA Games di Vietnam kita memperoleh saat itu medali 69 emas. Dan peringkat kita di peringkat ke 3. Nah, sekarang mestinya lebih dari itu. Saya minta emasnya di atas 69. Peringkatnya juga di atas 3. Pilihannya hanya ada 2. Peringkat 1 atau peringkat 2. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kontingen SEA Games ke 32 di Kampoja tahun 2023, saya nyatakan diberangkatkan. Mantri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo yang hadir dalam acara pelepasan tersebut juga mengatakan bahwa para atlet akan diberangkatkan dalam kontingen besar pada Kamis 4 Mei 2023. Petinggi dari berbagai federasi cabur yang dipertandingkan juga ikut meramaikan pelepasan tersebut. Indonesia mengirim 599 atlet yang terdiri dari 379 putra dan 220 putri. Menpora menargetkan Indonesia bisa memetik setidaknya 60 medali emas pada SEA Games tahun ini.